Gibran Raka Buming Raka telah merebut tiket pemilihan Wali Kota Solo melalui rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Sebelum Gibran, kader PDI Perjuangan Purnomo ini sempat digadagadang menjadi calon Wali Kota Solo. Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakoso sah mendapatkan tiket sebagai bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo untuk pemilihan Kepala Daerah 2020. Keputusan dibacakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani secara online kemarin dalam pengumuman tahap kedua calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada Serentak 2020. Gibran dan Teguh mengikuti pengumuman di kantor DPP PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari PDIP untuk menjadi bakal calon Pilkada. Namun, keduanya tidak jalan bersamaan dari kantor DPC PDIP Solo. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini menargetkan kemenangan 60% di pemilihan Wali Kota Solo. Gibran mengaku senang dan plong usai mendapatkan mandat dari PDI Perjuangan bertarung di Pilkada Solo 2020. Senang merasa, ya plong lah. Sekarang udah plong. Langkah selanjutnya lagi pernah? Langkah selanjutnya menunggu arahan Pak Rudi. Relawan yang sudah saya bentuk itu nanti akan mengindu ke partai. Semuanya akan koordinasi. Semua menunggu arahan Pak Rudi dan Pak Putut. Dan saya rasa kita bisa bekerja secara bersinergi, bisa. Putra Presiden Jokowi ini sudah jauh-jauh hari berjuang mendapatkan kepercayaan dari PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo. Gibran mengikuti uji kepatutan dan kelayakan bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan sejawa tengah akhir tahun 2019 lalu. Meski hasil survei lembaga riset median yang dirilis pada pertengahan Desember 2019 menyatakan, elektabilitas Gibran masih di bawah kandidat petahana Ahmad Purnomo. Namun Gibran tak gentar. Ia pun mulai turun belusukan mengikuti jejak ayahnya. Gibran mulai belusukan keluar masuk kampung di Solo untuk memperkenalkan diri. Sempat terjadi ketegangan ketika Gibran menyatakan akan ikut dalam kompetisi Wali Kota Solo sebab Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo, sudah memiliki dua nama, yakni Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa, berdasarkan masukan dari akar rumput. Tidak ingin polemik terus bergulir, Gibran menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Dinampingi sekjen PDIP Hasto Kristianto, Gibran menyampaikan dirinya mantap maju dalam pemilihan Wali Kota Solo lewat PDI Perjuangan. Jauh sebelumnya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, Gibran rajin belusukan keluar masuk kampung menyongsong pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Setelah mendapat amanah dari pimpinan pusat PDI Perjuangan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo bersama Teguh Prakosa, Gibran diprediksi maju tanpa perlawanan berarti dari kandidat lain. PDI Perjuangan mengklaim meraih kemenangan besar dalam pirkada Solo. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.